hai 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 teman-teman kali ini aku mau jangan kaki lagi atau teman Maria happy vlog sekarang ada posisinya di ini ya di Medan ya dekat rumah aku di Pulau Harapan aku mau jangkaki ya jalan-jalan trip matahari di atas jam 10 gitu ya aku sengaja jangkaki dulu ya teman-teman mengetes metalku ya aku pengen rasakan jangkaki lagi trip matahari di atas jam 10 ya mau tujuan ke sepalingmu jangkaki aku hobi dan aku aku sengaja memajak keponakanku kepengen merasakan hidupnya susah eh merasakan hidup susah gitu ya jadi aku mengetes dulu kejiwaanku apakah kumet apa tahan ya tahan banting kena terak matahari ayo ikutin aku terus Oh ya jangan lupa dukung subscribe like komen channel ini ya biar aku semangat jangkaki bersama tepuk keponakanku nah kami hari ini miskin dulu ya miskin dalam artinya miskin jangkaki itu ya nah ini ya kami jangkaki dulu ya kami jangan terus ya sengaja aku kameranya ini ya kedepannya supaya aku ini perlihatkan wajahku tidak seberapa ini ya supaya teman-teman bisa melihat rumahnya di belakang aku ya teman-teman aku sengaja bawa kertas kartu sini untuk menetipi muka aku supaya muka aku jangan hitam ya teman-teman aku lupa popayu ya kita hari ini jadi orang susah dulu ya jadi orang skin ya dan aku mengajak keponakanku ini baru pertama kali keponakanku ini ya baru pertama makan jangkaki ya aku sengaja ya biar aku latih keponakanku ini supaya metalnya baca ya naik ya biar metal baca kau ya kan ya biar metal kami baca oke ikuti kami terus ya teman-temannya jangan ini ya jangan di skip ya biar teman-teman tahu bagaimana indahnya jangkaki ya saya potong jangan gitu ya dari gang ini ya tengoklah ya Nah dari sini kami jalan ya tujuan kami mau ke sepanimun ya teman-temannya ini yang khususnya di kota Medan pasti sudah tahu ya kota Medan jalan sepanimun ya Nah ini kan kemarin kan saat itu review di rel kereta api sekarang ini masuk gang-gang kecil ya gang-gang kecil ini gang dari pintu air kami foto jalan ya teman-teman nah ikuti terus ya saya nggak tahu durasi berapa menit ini ya tahap 15 menit entah setengah jam gitu ya kita jangkaki ya wajah kuih dan badan gue yang lebih tidak seterapa ini akan kembali hitam jadinya Oke kita jalan sambil ini ya teman-teman berhati-hati ya karena kita kan ini juga nggak lupet dari apa namanya jalan kenderaan itu ya kan kenderaan kecilan seperti mobil kereta ya masukkan kecil ini masih bisa masuk kereta dan mobil ya oke aku pakai kertas ini aku jalan jangan-jangan terus Ayo kita jangan terus ya enaknya jangkaki ini ya sebenarnya kita itu jalan kaki aturnya jangan 10 ke bawah gitu tapi udah terlancur kelamaan pas bulat tanggal 21 ya atau temannya nanti malam ke malam takdiran jadi kita mau berhati-hati dulu Oke kita jalan terus ya Hai kecepe ya capek enggak capek enggak semangat kau jalan semangat semangat jalan jawablah semangat ya ya ini keponakan ku bilang semangat kata semangat berat hati atau berat semangat ya karena ini pertama kali keponakan ku gua ajak jalan-jalan jangkaki ya kebetulan di gang ini aman gitu ya aman kan tidak begitu ramai kenderaan dan mobil jadi masih bisa mendengar suara burung-burung berkecauan ya masuk ganggang kecil kayak gini lumayan besar ya daripada simpan rel kereta api kemarin ya nih cantik kau pemandangnya kan teman-teman nah rumah-rumah dekat sini cantik semua ya nah sorry ya suara aku agak serah-serah aku ini masih bilek karena kemarin aku agak kurang yang mood gitu ya karena proses gitu ya jadi udah lumayan lah ya gapapalah aku terbakar sedikit untuk menjaga kofi gitu ya Oke kita jalan kita perlihatkan rumah-rumah jalan terus Nah kita perlihatkan rumah gede lagi juga ya kan nah ini keponakan tuh Oh ya nama keponakan kuna cita ya ini anak-anak aku aku dilengkai adik aku gitu jadi anak-anak udah besar ini aku aja mukanya agak mirkit aku juga pada mamaknya ke orang India gitu tapi suaminya gitu ya agak sipit-sipit lagi tuh jadi agak mirkit bapaknya kan aku mataku sipit juga ya bagaimanapun kalau ia bersaudara itu ya adik aku itu pasti ada mirip kayak mkonya gitu ya kan eh kok punya kayak uatnya kadang kek tantenya gitu ya kan oke kita jalan aku lupa beli tangkai kamera tuh tangkai kamera gitu udah rusak gitu jadi aku belak-belak balik beli tangkai gitu ya paling murah harganya 25 30-an tapi selalu patah gitu gak petah di tangan aku ya gimana lah aku lasak jadi rusak tak jangan lari-lari tak itu ada kereta lewat Nah kita jalan ya jangan seperti ini ya teman-teman Astri sorry ya kamera handphone aku nggak aku pergi ke ke depan itu ya supaya jangan pulang balik aku mau rekam gitu ya aku mau aku mau langsung jalan terus gitu ya tapi skip Nah teman-teman jangan skip ya supaya aku tetap semangat gitu maklumlah aku masih pemula gitu ya Nah biasanya kan aku nengkerang kemel cafe kali ini aku jalan kaki gitu ya kayaknya kita udah mau sampai ke daerah sepanimut tujuan ke pajak itu tapi kita masih ini ya masih 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 tidur dalam kan gitu ya nanti depan-papan itu kan jalan SDM gitu nanti kita potong jalan kita teman-teman pokoknya saya itu reviewnya jalan kaki ya masuk gang ini ya gang Horace gitu eh gang Horace kapitu air ya daerah daerah jansi meraca gitu ya teman-teman nah sambil teman-teman melihat rumah rumah ya ke rumah rumah sini pokoknya jangan teruslah kita ya kita tetap semangat jalan semangat kau juga kita semangat kau jangan capek ya kami udah capek juga walaupun saya udah capek udah capek jalan kaki ya wala demi kesehatannya jangkaki kita ya emponya pun tak seberapa ya kan tangkai kameranya tuh tak seberapa gitu ya kan dari orang yang langsak kali pegang-pegang kamera pakai tangkai selalu patah gitu ya kan jadi udahlah pakai tangkai selalu sementara gitu ini saya jalan ada kereta lewat ya kan aku sambil melihat keponakan itu supaya keponakan aku jangan sakit ya sambil lihat ya jalan terus jalan itu keponakan kita kami sudah hampir sampai ketujuan ya eh biasalah kita hobi jalan mau ngikutin orang pula ya bukannya kita gak mau naik kenteraan gitu ya tapi kita kepengen apa namanya enjoy santuy gitu ya kalau orang tipik seperti aku ini gak sanggup ya jangkaki gitu ya bukan berarti aku pelit soal keuangan bukan ini untuk kesehatan aku beribadi ya dan aku mengajari keponakan aku supaya keponakan aku kelah suatu hari tahu bahwa jangkaki itu sehat walaupun agak menyebalkan gitu ya makanya semua keponakan aku ya udah kira itu sampai gak mau dia jalan jangkaki karena mereka tidak hobi ya gitu ini aku sengaja bawa keponakan aku karena masih culo gitu ya masih polos ya jadi harus dia jari supaya dia bisa ini melatih kaki ini kaki aku supaya bersihat jangan asam murat jangan gitu ya apa namanya gebas-gebas gitu ya melatih kaki kita supaya jangan asam murat gitu ya supaya jangan apa namanya supaya jangan ecok lah semua selanjutnya nah saya udah masuk sini ya nah udah masuk sini ya kan nah jalan terus udah oke kita jalan terus ya jalan ya nah udah sampai gini ya teman-teman nanti aku foto dulu ya ya aku lupa ada kardusnya rupanya tak tak kayaknya udah mau sampai ke pasar ini ya udah sampai kita ke pasar tapi kita belum sampai ke sepaling punya ya masih jangkaki kita nanti belok kiri ya ini udah sampai daerah jalan STF nanti kalau udah sampai nah saya ini ya matikan nemponnya nah durasinya ini ada 10 menit gitu ya kayaknya udah sampai sekitar 17-12 menit gitu ya nanti sampai depan pasar saya matikan nah terima kasih ya teman-teman sudah menonton channel aku ini jangan lupa dukung subscribe like, komen ya share ke teman-teman katakan teman-teman itu bahwa jangkaki itu sehat ya bukan berarti tidak ada duitnya ongkos nah sejarah pribadi jadi aku pokoknya jangkaki itu sehat kalau ya pribadi teman-teman kita gak tau deh ya mungkin yang punya kenteraan males gitu ya kalau punya kenteraan jangan males juga jangkaki ya latih aja lah pokoknya jangkaki sehat gitu oke kita udah sampai ke pasar ya makasih ya sudah nonton channel aku ini aku latihan ya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati